Allah-u'akbar Allah-u'akbar Wallahi ikhwah, yang memberikan rizki Allah Azza wa Jal Allah dari langit sana yang menurunkan rizki, bukan bos anda Bukan manusia Kenapa takut sekali meninggalkan tempat haram? Kalau haram jangan dipertahankan, gak boleh Pendapatan haram itu akan menjadi penyebabkan banyak sekali Bekerja di situ haram, pendapatannya juga kalau dimakan menjadi haram Bukankah Nabi SAW mengatakan Daging dan darah yang tumbuh dari pendapatan haram, neraka lebih pantas baginya Bagaimana bisa ikhwah, coba antum jalan di muka bumi ini, lihat nih Di sekitar kita saja Saya kemarin subhanallah cerama di daerah Menteng Diundang, cerama keluarga Waktu itu subhanallah malam minggu kebetulan Saya lagi tidak ada jadwal, saya kesana Pada saat saya parkir, rumahnya mewah, leks Di sekitar semua rumah mewah Pas azan maghrib, saya bilang pak, maaf pak, saya mau pamit Solat sini sudah enggak, saya sudah azam untuk solat-solat di masjid Kalau bapak-bapak sini mau ikut silahkan Lalu saya masuk, saya cari mana masjid tanya Subhanallah, begitu saya masuk, mesti ditunjukin Saya masuk lewat belakangnya rumah bapak itu Semuanya rumah kampung Rumah-rumah kecil-kecil, mungkin rumahnya itu cuma 3x3 meter, 2x Cuma kecil-kecil rumahnya semua penuh Tapi di daerah Menteng, penuh di belakang Sampai ke masjid, masjidnya pun itu kecil Mungkin satu staff itu cuma bisa 6 orang Ke belakang juga 6, kurang lebih begitulah Saya waktu masuk subhanallah Saya lihat orang-orang yang tinggal Sekecil itu pun rumahnya Ada yang lagi bungkus-bungkus gula Dijual, dia cuma jual di komunitas Dia situ saja, ada yang jual indomie Ada yang buat jual kopi dan teh panas Hidup tuh Hidup itu mereka Boleh hidup saja, rumahnya biasa Tetap bisa dagang begitu Biasa saja hidup Coba lihat tuh Ada yang orang-orang banyak hidup dengan keadaan seperti itu Kenapa kita tidak lihat dan cuba belajar gitu Bahwasannya orang hidup kok Tidak harus dengan terikat Masalah perusahaan kita yang akhirnya kita anggap Kalau saya tidak kerja sini, saya tidak bisa Rizki biadillah ikhwas kalian Rizki biadillah Allah bukakan rizki Terima kasih telah menonton!